Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Pro Semoga sehat selalu dan dilimpang rezekinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Amin Kali ini di belakang saya sudah datang Untuk PCX 160 Tapi istimewanya Disini adalah yang versi ABS Karena diinformasikan Dari beberapa bulan yang lalu Dari AHM itu sendiri bahwasannya Untuk yang versi ABS Tidak hanya di PCX Bahkan di ADV dan juga di Vario 160 Itu ada keterlambatan Informasinya ada keterlambatan Chip khusus di ABS nya Kang Sehingga unit-unit yang versi ABS Di Vario 160 PCX 160 ADV 160 Ini mengalami kendala Untuk pengirimannya Artinya belum begitu banyak Tetapi untuk di bulan ini Yang kemarin saja sudah ada yang datang Yaitu Vario 160 Yaitu Vario 160 Versi ABS Begitu juga untuk PCX yang versi ABS Juga sudah ada yang datang Warna hitam Dan kemarin pas saya ke Tegal Di cabang Selawi Super Honda Selawi Juga ada yang ADV 160 Juga ada yang ADV 160 ABS nya itu juga sudah datang Artinya di bulan ini dan kedepannya Mungkin informasinya itu Sampai Maret atau April ya teman-teman Baru akan normal atau lancar kembali Karena saya lihat selain daripada BCX 160 Vario 160 Vario kemudian ADV Yang lagi digelontorkan itu Seperti Scoopy Sudah ada stoknya Kemudian Honda Beat Juga ada Dan Vario 160 Yang versi CBS Ini stoknya sudah banyak Jadi stok itu ridik Kalau teman-teman ke dealer Ini bisa bawa cash Langsung bisa bawa pulang Untuk yang unit-unit tersebut Yang masih sedikit terkendala Itu ada di Vario 125 Masih belum banyak stoknya Dan kali ini saya akan perlihatkan Secara detail dari BCX 160 Versi ABS Yang memang ketika kita lihat Dari desainnya Dari luar saja itu Sudah kelihatan Elegan dan juga mewah Untuk harganya itu sendiri Di arah kami Di Ketanggungan Berbes Jawa Tengah Untuk teman-teman semuanya Yang di pelat G Ataupun pelat H Pelat K Serta pelat AD OTRnya adalah Rp35.770.000 Versi ABSnya Untuk versi CBSnya Rp32.480.000 Jadi ya Ada seleseh Kurang lebih Rp3.000.000 Oke langsung saja Kita lihat detail Dan keunggulan BCX 160 Versi ABS 2023 Warna putih tulang Rp3.000.000 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 untuk warna putih itu sendiri di versi CBS ataupun versi ABS peminatnya lumayan banyak karena dia itu menggunakan warna glossy yang secara perawatannya itu akan lebih mudah tapi memang untuk menjaga warna putih itu ketika ada kotor ya harus lebih ekstra dimana disini keunggulan versi ABS dibandingkan dengan versi CBS kalau kita lihat dari tampilannya itu pada bagian emblemnya nah ini emblem BCX 160 menggunakan warna keemasan sehingga ketika kita lihat ini memberikan kesan kemewahan serta elegan kemudian selain daripada itu ada bagian joknya joknya juga tidak hanya menggunakan satu warna saja tapi ada paduan warna abu-abunya dan jahitan-jahitannya ini terlihat dengan jahitan terlihat seperti ini juga memberikan kesan yang berkelas juga nah untuk di warna abu-abunya ada di depan juga seperti ini begitu juga di bagian belakangnya untuk motifnya yang warna abu ini kasar kemudian kalau yang warna hitam ini halus terasa lebih lembut dibandingkan dengan yang abu-abunya kemudian selain daripada itu keunggulan daripada yang versi ABS ini sudah menggunakan atau sudah dilengkapi dengan fitur HSTC HSTC Honda Selectable Truck Control yang fungsinya ketika kita berkendara di medan apapun itu dia itu memiliki sistem anti-slip jadi roda itu akan tetap berputar akan selalu mendapatkan traksi teman-teman nah selain itu keunggulan daripada ABS-nya disini Kang disini juga ada tulisannya ABS untuk membedakan antara versi ABS dan juga versi CBS yang sekarang nah ini bedanya disini kita lihat di bagian disknya disknya itu lebih besar dibandingkan dengan versi yang CBS-nya kemudian di bagian tengahnya ini ada lubang-lubang seperti ini yang akan dibaca sama sensor speed-nya yang mana sensor speed-nya ini akan dikoneksikan ke bagian echo-nya nah kelebihannya sistemnya itu sendiri untuk ABS itu sesuai dengan ABS singkatan seperti ini anti-lock braking system artinya penguncian atau pengereman itu tidak mudah terkunci jadi secara otomatis ketika kita kecepatan tinggi kemudian mengerem mendadak itu si kalipernya si remnya itu tidak akan mengunci dalam satu titik seperti ini teman-teman jadi walaupun handle remnya kita tarik sekuat mungkin dia itu nantinya si piston akan maju mundur secara otomatis memberikan celah kepada disknya agar tetap berputar nah kenapa demikian kalau misalkan dalam pengereman itu mengunci pada satu titik saja yang menggunakan non-ABS itu bisa mengakibatkan celarak bahasanya karena dalam satu titik saja misalkan kecepatan tinggi ngerem mendadak seperti ini mengunci otomatis dari bagian bawah sini saja yang akan bergesekan dengan si asfalnya sehingga ya mau nggak mau nanti akan tergelincir banting seperti itu bedanya kalau yang ABS nggak dia itu akan masih tetap berputar rodanya akan tetap berputar karena si remnya itu atau kampasnya itu tidak mengunci itu adalah mekanisme ABS kemudian kalau kita lihat dari bagian bannya ini juga pada bagian velgnya dibedakan ditampilannya itu dibikin lebih istimewa yaitu menggunakan warna titanium brand seperti ini coklat untuk model velgnya seperti ini kalau yang CBSnya itu dibikin warna hitam hitamnya hitam itu biasa nah untuk suspensinya antara CBS dengan ABS itu sama menggunakan suspensi teleskopik nah disini untuk PCI kita memiliki suspensi yang besar beda kalau dengan pario 160 itu agak lebih kecil itu bedanya kalau dengan ADV itu ya 11-12 untuk besarnya kemudian disini untuk di bagian depan ukurannya 110 per 70 ring 14 kebetulan disini pakai bannya IRC nah untuk warna putihnya itu sendiri di bagian spakur juga terlihat agak menguning kalau ketika terkena cahaya karena warnanya itu memang warna putih tulang nah untuk warna putihnya bisa kita lihat seperti ini nah disini ada bintik-bintiknya juga kan untuk detailnya itu ada kayak bintik-bintik kayak gitu ketika kita lihat lebih dekat serta lebih jelas nah selain di bagian tengahnya sampai ke bagian belakang bahkan bagian behelnya ini di bagian bawah juga menggunakan warna putih putihnya pun putih tulang dari bagian visornya ini menggunakan warna hitam gelap ya seperti ini kemudian di bagian hajatnya menggunakan lampu LED ada DRLnya juga menyala disini seperti garis-garis seperti ini memberikan kesan kemewahan pula di bagian depannya kemudian di bagian headlampnya seperti ini tampilannya dan coba kita untuk lihat lampu jarak jauh dekatnya nah ini untuk jarak dekatnya dan lampu jauhnya ada di bagian tengahnya kemudian di bagian sini juga ada tulisan Honda mari kita lihat di bagian fitur-fiturnya nah untuk detail di bagian handgripnya ini modelnya kemudian jalunya menggunakan yang chrome besar juga serta disini ada beberapa informasi yang akan kita dapatkan pada PCX160 yang versi ABS ada ISS kemudian ada HZ ada tombol starter kemudian ada lampu jauh dekat klakson dan juga sen kanan dan kiri seperti itu teman-teman untuk handle ramnya menggunakan warna silver seperti ini nah di bagian stangnya ini chrome warnanya seperti ini dan ini ada variasi yang menggunakan chrome juga ada logo Honda yang timbul seperti ini nah kemudian kita lihat di bagian panel meternya informasi yang akan kita dapat disini ada indikator hazard lampu jauh disini kemudian ini indikator aki ketika akinya sudah ngedrop ini akan nyala berwarna merah dan indikator suhu indikator untuk engine checknya ada jam digital untuk indikator bahan bakar kecepatan ada average untuk rata-rata 1 liter berapa kilometer kemudian ada trip kemudian HSTC nah ada total kilometer disini ada tulisan PCX juga nyala berwarna biru coba kita matikan nah seperti ini dan kita nyalakan nanti ikut nyala juga nah untuk di bagian sebelah kanan ini ada huruf T artinya HSTC nya aktif begitu juga disini bawahnya ada indikator ABS kalau ABS itu selalu aktif ya kalau HSTC itu bisa diaktifkan bisa di non-aktifkan caranya posisi di HSTC seperti ini teman-teman tahan tombol set nya seperti ini nah kemudian disini akan muncul huruf T yang tersilang artinya HSTC nya tidak aktif kalau mau diaktifkan kembali tinggal ditahan lagi nah seperti ini aktif kembali atau misalkan teman-teman kayak gini kemudian ini non-aktif ya kemudian dimatikan on off seperti ini kemudian kita on kan lagi maka HSTC nya otomatis langsung akan aktif kembali kemudian disini bawahnya yang huruf seperti A seperti ini indikator HSTC selain itu ada untuk kecerahan juga ada dan juga indikator pergantian oli serta pergantian panbel itu kan yang disini tidak ada justru di vario 160 vario 125 ada itu adalah voltase akinya hanya ada indikator aki saat ngedrop tidak ada voltasenya untuk PCE selain itu disini PCE juga seperti yang kita ketahui sudah menggunakan smart key system atau keyless yang tentunya jauh lebih aman dari paling ya dan disebelah turis ini ada bagasi yang didalamnya juga ada power outlet atau power charger ini kan ada disini yang sudah versi USB dan untuk model remote nya seperti ini untuk remote nya itu sendiri PCE menggunakan remote yang satu biasa yang satunya itu terkesan istimewa itu bedanya dengan vario 125 ataupun vario 160 kalau vario 160 itu biasa semuanya skupi juga biasa nah ini istimewa yang satunya jadi di bagian belakangnya itu kelihatan banget keren kemudian disini juga sudah ada alarm seperti ini sama unsperback kalau alarm nya aktif disini gede-gede kemudian kalau kita aktif seperti ini disini ada nyala berwarna biru dibandingkan dengan vario nya yang 125 ataupun 160 itu berbeda ini lebih kelihatan mewahannya itu dapat banget nah kemudian di bagian tengah juga ada beberapa indikator yang bisa kita lihat disini termasuk kanan ban seperti itu nah untuk di bagian bawahnya lagi disini ada tanki bensin ini warna hitam berbahan plastik kasar untuk tanki bensin ini berkapasitas 8,1 liter dilengkapi dengan dudukan atau tempat ketika kita ngisi biar tutupnya bisa ditaruh disini nah kita tutup seperti ini nah ini untuk detail di bagian belakangnya untuk lampu lampunya ini untuk lampu sennya seperti ini warnanya atau kedepannya seperti itu dan di bawahnya ada mata kucing tapi tidak ada lampu pencahayaan khusus plat nomor karena disini ada lubang ini yang nanti akan memberikan pencahayaan lampunya dari sini juga jadi menyatu disini ada sparkboard dan juga untuk dudukan plat nomor nah ini ada di tengah ini bermotif kalau di samping sampingnya halus nah untuk model di bagian knalpotnya ujungnya pakai warna silver sedangkan di bagian knalpotnya warna hitam dan ada cover knalpot berwarna hitam tapi bahan plastik kasar untuk mesinnya itu sendiri sudah menggunakan pendingin cairan atau radiator posisi radiatornya ada di bagian sini dan di bagian dalamnya disini ada karet juga untuk pengaman lumpur atau cipratan-cipratan biar tidak got throttle body ada haggernya juga warna hitam berwarna plastik kasar untuk aramnya itu sendiri pakai warna silver dan disini untuk suspensinya modelnya seperti ini untuk springnya itu memang dia itu kelihatan rapat padat tidak terlalu lenggar modelnya ada dua kanan dan kiri kemudian untuk pengereman di bagian belakang juga sudah menggunakan pengereman cakram untuk kalipernya disini warna hitam pakai nisin juga nah ini untuk model disnya tebal banget kelihatan untuk model disnya tebalannya seperti ini untuk velgnya warna coklat juga ukurannya disini 130x70 ring 13 oke di bagian sebelah kiri kita lihat juga nah ini untuk di bagian filter udaranya covernya pakai warna hitam berwarna plastik kasar penulisannya ISP plus kemudian 164 kemudian di bagian CVT nya untuk wicik juga tidak ada engkolan tidak ada selahan ini warna hitam berwarna plastik kasar kemudian ini warna silver seperti ini modelnya untuk full step di bagian belakang modelnya seperti ini lipat disini warna hitam dan untuk modelnya ada alur-alur seperti ini biar tidak licin nah kalau kita tutup disini ada model yang seperti ini chrome ada warna hitam yang berwarna plastik kasar nah ini hitam ini berwarna plastik kasar dan di bawahnya ini seperti karpetnya karpetnya seperti ini untuk di bagian step floor di bagian depannya bisa buat selonjoran juga kemudian di bawahnya lagi ada lubang untuk air cadangan radiator sering saya jelaskan untuk ngisinya juga dari sini karena ini sistemnya tidak dikunci seperti ini kita buka saja karena sangat mudah sekali biar teman-teman bisa melihat posisi air cadangan radiatornya nah seperti ini ini nanti dibuka seperti ini jadi ini dibuka nanti teman-teman bisa melihat untuk air cadangan radiatornya oke kita tutup dulu nah saat kita lihat dari belakang atas seperti ini tampilannya ya seperti ini dan untuk di bagian bagasinya ini gede banget karena difungsikan full untuk bagasi yaitu 30 liter dapat cover untuk remote nya juga yang mana bisa diterapkan untuk cover remote tapi cuma satu ya jadi yang dapat cover remote cuma satu saja nah seperti ini ini tampilan untuk model spionnya seperti ini pakai warna hitam ada motifnya motif kulit jeruk seperti itu nah itu dia untuk PCX 160 yang 2023 versi ABS kenapa banyak yang nyari tapi unitnya susah ya itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ada keterlambatan chip untuk di ABS nya sehingga untuk yang versi ABS tidak hanya di PCX bahkan di ADV dan Vario 160 pun mengalami keterlambatan tapi terlihat di beberapa hari yang lalu sudah terlihat yang Vario 160 meskipun baru satu unit ya mudah-mudahan kedepannya akan makin lancar di 160 versi ABS nya oke itu saja untuk informasi kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati